5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita akan belajar di tema 5, ekosistem Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda Lalu membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem Dan kalian akan belajar memperagakan gerak tari daerah Turu Langgai Mari adik-adik kita lanjutkan saja ya kepada pembelajarannya Perhatikan gambar jenis ekosistem darat berikut ini Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya di Subtema 1 Kita sudah belajar tentang macam-macam ekosistem Ada ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga Adik-adik dapatkah kamu menemukan hewan-hewan khas yang tinggal di setiap ekosistem tersebut? Nah tahukah kamu apa persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Nah kita bisa mencari informasi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini Nah adik-adik dapatkah kamu bayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan itu bisa hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Tentunya saling bergantung adik-adik ya Mengapa mereka harus saling bergantung satu dengan yang lain? Ya supaya mereka bisa bertahan hidup Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Nah pada tiap ekosistem pasti ada pengaruh komponen yang tak hidup Karena di sini ada ketergantungan antara lingkungan abiotik dan non-abiotik Nah apakah hewan dan tumbuhan itu bergantung juga kepada komponen tak hidup? Tentunya bergantung adik-adik ya Hewan dan tumbuhan bergantung pada sinar matahari Bergantung pada air itu termasuk komponen tak hidup Lalu bagaimana dengan manusia? Nah manusia juga bergantung pada komponen yang tak hidup juga Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Mari kita baca bacaan berikut ini dengan seksama Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem Semua makhluk hidup itu memiliki kebergantungan yang saling mengisi Antara yang satu dengan yang lainnya Manusia pasti memerlukan tumbuhan dan hewan Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia Demikian juga hewan adik-adik Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari Untuk mendukung kehidupannya Nah di sekeliling kita dicumpai banyak bentuk saling kebergantungan Antara manusia, hewan, dan tumbuhan Juga dengan komponen tak hidup lainnya Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem Baik ekosistem air maupun ekosistem darat Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan Antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup Nah adik-adik dari bacaan tadi Coba kalian perhatikan rantai makanan berikut ini Nah disini kalian bisa melihat ada hubungan Antara tumbuhan, hewan, dan komponen yang tak hidup Misalnya disini tumbuhan itu memerlukan matahari Memerlukan air untuk tumbuh Jika tumbuhan ini tumbuh Maka tumbuhan ini akan dimakan oleh belalang Belalang ini juga membutuhkan air Ya kan untuk minum Lalu belalang ini juga menjadi makanan kata Kata juga membutuhkan air dan matahari Lalu kata ini juga menjadi makanan dari ular Ular menjadi makanan dari elang Elang jika mati akan diurai oleh jamur maupun bakteri Nah bakteri atau jamur ini juga akan berguna untuk tumbuhan hijau Nah ini ada kebergantungan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup Yang ada pada sebuah ekosistem Nah pada gambar di atas terlihat Tumbuhan hijau itu menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat pertama Lalu hewan dikonsumen tingkat pertama akan dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua Dan begitu seterusnya Nah adik-adik selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan Banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas Nah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat Ya itu disebut dengan simbiosis Jadi simbiosis itu hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya Terdapat tiga jenis simbiosis Yang pertama ada simbiosis mutualisme Lalu ada simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme Nah adik-adik perhatikan bagian berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut Nah kita pelajari satu persatu adik-adik ya Ada simbiosis mutualisme Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan Namanya saja mutu Mutu itu berarti saling menguntungkan ya Nah contohnya disini adalah hubungan antara burung jala dan kerbau Mengapa mereka saling menguntungkan? Nah kerbau itu mendapat keuntungan karena kutunya itu dimakan oleh burung jala Lalu burung jalanya mendapat keuntungan apa? Mendapatkan keuntungannya adalah Jala ini mendapatkan makanan dari tubuhnya kerbau Yaitu kutunya Nah berarti disini saling menguntungkan ya Berikutnya ada simbiosis komensalisme Nah simbiosis komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan Sedangkan yang satu itu ya tidak untung ya tidak rugi Nah contohnya apa? Hubungan antara pohon anggrek dengan tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya Nah tumbuhan anggrek itu mendapat keuntungan karena bisa menumpang hidup pada pohon Dan selama menumpang hidup itu anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya Nah disini diuntungkan anggrek sedangkan pohon yang ditumpanginya juga tidak diuntungkan juga tidak dirugikan Berbeda dengan simbiosis parasitisme Nah parasitisme itu berarti hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini Makhluk hidup yang satu itu mendapatkan keuntungan Sedangkan makhluk hidup yang lain malah dirugikan Contohnya adalah pohon mangga dan benalu Nah benalu ini dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya Sehingga lama-kelamaan pohon manganya akan menjadi kurus dan lambat laun pohon manganya akan mati Nah disini kan berarti benalunya diuntungkan karena mendapatkan makanan Tetapi pohon manganya dirugikan karena lama-kelamaan akan bisa mati Adik-adik nah sekarang kalian bisa membuat sebuah pamflet tentang simbiosis Nah pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet itu mudah dimengerti Nah bagaimana membuat pamflet itu kita perhatikan petunjuknya berikut ini Kumpulkan dulu semua informasi yang kamu perlu untuk pamfletmu Nah bisa definisi dari jenis-jenis simbiosis Lalu contoh-contoh simbiosis dan penjelasannya Gambarnya ya Lalu perhatikan salah satu contoh pamflet berikut Nah ini adalah pamfletnya ya adik-adik ya Kalian lihat disini ini yang bagus ya Ini pamflet yang bagus ada gambarnya lalu ada tulisannya tidak hanya berupa gambar Nah ini adalah contoh pamflet itu seperti ini Nah adik-adik pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar Atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan Itu yang dimaksud dengan pamflet Nah jika dilipat atau dipotong setengah atau sepertiga atau seperempatnya akan terlihat lebih kecil Nah pamflet ini juga bisa disebut dengan selebaran Nah adik-adik yang hebat berikut ini salah satu pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem Nah misalnya seperti ini Nah nanti kan bisa dilipat menjadi tiga adik-adik ya Masing-masing lipatan nanti ada penjelasannya Apa itu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Nah di dalam pamflet sendiri penggunaan gambar itu tidak wajib disertakan adik-adik Gambar itu hanya dijadikan tambahan untuk lebih menarik minat orang-orang dengan pamflet yang diberikan Nah pamflet pendidikan itu berisi tentang informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan Misalnya ada acara seminar, lomba-lomba akademik, dan lain sebagainya Nah pamflet merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi Yang terdiri dari tulisan termasuk gambar di dalamnya Yang umumnya dibuat pada selebaran dan tidak dijilid atau dibukukan Nah biasanya pamflet ini dilipat ya adik-adik ya Nah adik-adik sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi Tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem Nah coba adik-adik kalian membuat teks non-fiksi mengenai simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Ingat ya teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan data dan kenyataan Ya bukan khayalan Nah kalian bisa memilih salah satu simbiosis Lalu kalian tuliskan di selebar kertas ya Lalu gunakan juga ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar Nah adik-adik perlu kalian ketahui jenis-jenis simbiosis antar makhluk hidup ya Kalau mutualisme tadi sama-sama diuntungkan Kalau komensalisme satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan Sedangkan parasitisme satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan Nah contoh disini ada simbiosis mutualisme petani dan burung hantu Salah satu contoh simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara petani dan burung hantu Petani itu menanam padi di sawah untuk mendapatkan gabah sebagai bahan makanan Namun sebelum panen, biasanya tanaman padi diganggu oleh hama tikus Sehingga hasil panennya berkurang Nah para petani merasa kerepotan nih adik-adik dalam memberantas tikus Dan hasil panennya pasti akan menurun Nah para petani ini memanfaatkan predator alami Ya yaitu burung hantu Nah penggunaan burung hantu sebagai pemberantas alami Hama tikus ini sudah diterapkan oleh petani di beberapa daerah Nah keberadaan burung hantu di sekitar ladang petani Dapat mengurangi populasi tikus adik-adik Burung hantu ini mendapat makanan ya berupa tikus ini tadi Nah disini karena burung hantu mendapatkan makanan Petani juga diuntungkan karena berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tanaman padi Jadi ada simbiosis mutualisme Berikutnya untuk simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek dan pohon mangga tadi Nah dalam suatu ekosistem itu terdapat komponen biotik dan abiotik Yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain Nah adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik ya Di dalam suatu ekosistem itu pasti menimbulkan suatu simbiosis Nah kita sudah mengetahui ya simbiosis tadi apa Nah simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup timbal balik Di mana satu pihak mendapatkan untung sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan Nah ada beberapa contoh simbiosis komensalisme yang ada di sekitar kita Salah satunya adalah interaksi antara tanaman anggrek dan pohon mangga Nah dalam hubungan ini tanaman anggrek itu menumpang di pohon mangga Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga Dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari dan senyawa lainnya Semuanya dibutuhkan untuk proses fotosintesis Nah tanaman anggrek ini hidup menumpang pada pohon mangga Tanpa menggagu proses tumbuh pohon mangga tersebut Nah tanaman anggrek mendapatkan tempat untuk tumbuh sehingga tanaman anggreknya diuntungkan Sedangkan pohon mangga tidak mendapat untung atau tidak mengalami kerugian Jadi disini simbiosisnya komensalisme Sedangkan simbiosis parasitisme contohnya disini adalah cacing tambang pada usus manusia Nah dari sekian banyak simbiosis itu terdapat simbiosis yang merugikan Salah satunya dirugikan yaitu simbiosis parasitisme Nah hubungan simbiosis parasitisme ini adalah hubungan timbal balik antar individu Di mana satu pihak mendapatkan untung sedangkan pihak lain dirugikan Nah ini contohnya adik-adik gambarnya ya Salah satu contohnya adalah cacing tambang yang berada di usus manusia Nah ada banyak jenis-jenis cacing yang ada di dalam tubuh manusia Bahkan dalam tubuh hewan sekalipun Nah cacing dalam tubuh manusia tentunya adalah cacing parasit yang dapat merugikan tubuh kita adik-adik Nah cara penularan cacing gelang itu ya atau cacing tambang itu bisa menular dari manusia ke manusia Melalui makanan yang dipegang dengan tangan yang kotor dan tidak terjaga kebersihannya Bisa juga disebabkan karena lalat yang hinggap di makanan kita Yang terkontaminasi dengan telur cacing yang kemudian tertelan dan masuk ke dalam mulut kita Wah itu bahaya ya adik-adik ya Nah cacing tambang pada usus manusia itu akan memakan sari makanan yang terdapat di sana Sehingga menyebabkan manusia itu kekurangan gisi Nah cacing tambang mendapat untung karena mendapatkan makanan dari manusia Sedangkan kita mengalami kerugian karena sari makanan kita yang kita makan itu diambil oleh cacing tambang Jadi masuknya dalam simbiosis parasitisme Nah alam memang luar biasa ya Lan Bayangkan saja di alam terdapat bermacam-macam interaksi makhluk hidup yang terdapat di alam Betul Ben demikian luar biasanya alam ini Tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni Misalnya tarian kata Lani Kebanyakan tarian tradisional memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat Menarik sekali untuk disimak kata Benny Nah ini adalah artikel yang dibaca oleh Benny adik-adik Judulnya alam dalam tarian Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nia, Sumatera Utara Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turu Langgai Nah dalam tarian ini penari akan menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh Tarian ini ditarikan oleh beberapa si Kerei Ya seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini Si Kerei ini akan mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas Dan memegang dedaunan adik-adik Beberapa dedaunan akan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor Dengan diiringi tuk dukat atau gendang tradisional Maka si Kerei ini lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukan badan Nah kepalanya akan menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur Keduanya berputar-putar berkeliling Terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan Lengkingan akan keluar dari mulut si Kerei Nah disini dalam temaram lampu petroma Bayangan para si Kerei yang menari ini jatuh di dinding Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas Usai menarikan gerakan unggas Si Kerei kemudian memulai gerakan yang lain Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci Nah tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap Itu dinaikkan sejajar dengan telinganya Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci Yang berlari menghindari kejaran pemangsa Nah itu tadi ya unik sekali ya tariannya ya adik-adik Nah apa sih properti tari yang dipergunakan dalam tari turuk langgai Nah disini propertinya adalah dedaunan dan bulu-bulu unggas ya Lalu apakah tujuan dari tarian turuk langgai Nah tujuannya adalah memberi hiburan kepada orang yang sakit Yang telah berobat agar segera sembuh Sebutkan gerakan yang terdapat dalam tarian turuk langgai Nah disini dalam turuk langgai ini ada gerakan membungkukan badan Sambil berjingkat-jingkat Menengadahkan kepala di atas sambil mengapakkan daun telinga Menghentakkan kaki ke lantai Lalu berputar keliling ya Terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan Itu gerakan-gerakannya Nah adik-adik coba kalian cari di youtube ya Tentang gerakan tari turuk langgai Nah kalian bisa mencoba melakukan tarian gerakan turuk langgai ini Adik-adik gunakan properti tari yang berasal dari alam ya Bisa kalian gunakan dedaunan Atau juga bisa menggunakan bulu-bulu unggas Nah lakukan tarian ini dengan berkelompok bersama dengan teman-teman kalian Nah adik-adik dari apa yang kita pelajari tadi Mari kita simpulkan bersama-sama dengan menjawab pertanyaan berikut ini Apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? Tadi kan ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Nah disini persamaannya itu adalah ketiganya ini Jenis-jenis ketiganya ini Simbiosis ini melibatkan lebih dari satu makhluk hidup Sedangkan perbedaannya kalau simbiosis mutualisme itu semua pihak diuntungkan Kalau parasitisme itu satu diuntungkan satu dirugikan Untuk komensalisme itu satu diuntungkan Tapi yang satu ya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan Itu perbedaannya Nah sebutkan beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air Nah disini adik-adik beberapa contoh simbiosis yang ada di darat dan di air Misalnya ada kerbau dan burung jala ya Ini saling menguntungkan ya Lebah dengan bunga itu juga saling menguntungkan Dan nyamuk dengan manusia Berarti nyamuk dengan manusia ini satu diuntungkan satu dirugikan Berarti parasitisme Sedangkan pada ekosistem air Hubungan antara ikan badut dan anemon laut Lalu ikan hiu dan ikan remora Nah ini adalah contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air Nah adik-adik coba kalian temukan tarian daerah kalian Yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasinya Kalian bisa ceritakan makna dan gerakan tarinya Contohnya misalnya disini ada tari Cakalang Tangkap Cakalang ini berasal dari daerah Bitung, Sulawesi Utara Disini kalian bisa tahu bahwa ini adalah tarian Yang menangkap ikan Cakalang Ikan Cakalang ini adalah makanan khas dari orang Bitung Ini tarian tangkap Cakalang Lalu contoh lain ada tari gantar Nah tari gantar ini adalah tari tradisional dari Kalimantan Nah tari gantar ini adalah gerakan tari orang yang menanam padi Nah karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu itu Menanam padi Nah penarinya akan menggunakan tongkat Yang mempunyai arti sebagai kayu penumbu Yang juga membawa bambu Dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti Benih padi dan wadah padi Nah kalian bisa cari tarian lain yang terinspirasi dari alam Nah sebutkan nih manfaat menari bagi kesehatan Nah menari itu bermanfaat bagi kesehatan kita ya Antara lain menjaga kesehatan jantung Meningkatkan kelunturan otot kita Dan dapat menurunkan berat badan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati